Pemirsa di peralihan musim yang masih berlangsung, warga diminta untuk waspada terhadap serangan hewan liar seperti ular. Masyarakat diminta untuk menjaga keberdasan lingkungan agar aman dari serangan hewan yang berbisa tersebut. Beginilah detik-detik tim Damgar Borajabi mengevakuasi sekar ular jenis sanca di salah satu rumah warga desa Bukit Baling, Kecamatan Sekardan. Dengan penuh hati-hati dan menggunakan alat penjepit atau stick, akhirnya petugas berhasil mengevakuasi hewan reptil sepanjang 2 meter tersebut. Kabit Damgar Moro Jambi Muhammad Samad mengatakan, pada peralihan musim dari hujan ke musim kemarau, masyarakat dihimbau untuk menjaga kebersihan lingkungan. Biasanya dengan kondisi hujan, hewan seperti ular sering masuk ke pemukiman warga untuk mencari mangsa. Dari catatan Damgar, sejauh ini pihak Damgar telah mengevakuasi 48 kasus teman ular di pemukian rumah warga. Oke, terima kasih. Kronologis kejadiannya, kita menerima informasi dari keluarga, nyawa rumahnya, masyarakat. Dari catatan Damgar, itu sekitar pukul 22 lewat lima menit. Karena jaraknya pun tidak begitu jauh dari pos kita, kurang lebih lima menit perjalanan, kita anggapin laporan itu langsung ke kolorasi. Ternyata yang benar, di belakang rumahnya, dikandang ayam, itu terdapat ular sanjabatik, dikurang lebih, anggapnya 2 meter. Nah, petugas kita yang datang langsung mengevakuasi itu. Tidak butuh waktu lama, karena ularnya dalam posisi sedang istirahat kekenangan, kempen kita melakukan evakuasi. Dalam mengevakuasi ular, Damgar berharap ada tambahan peralatan penangkap. Pasalnya, stik yang dimiliki petugas masih terbilang midip. Setiap pos Damgar yang tersebar di kecamatan hanya memiliki 1 stik, kecuali pos Damgar di kecamatan Sekernar yang memiliki 2 stik. Terima kasih telah menonton!